Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah keyword yang kami temukan Yang sebelah kiri based on article Dan yang sebelah kanan adalah use on headline Pada slide selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fact finding Fact finding yang kami temukan adalah Gojek Indonesia secara resmi dilunjurkan pada 13 Oktober 2010 Sistemnya masih sederhana dan jumlah drivernya hanya 20 Cara pengusahaannya pun masih dilakukan melalui call center 24 jam Pada slide selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fact finding Fact finding yang kami temukan adalah Gojek Indonesia secara resmi dilunjurkan pada 13 Oktober 2010 Sistemnya masih sederhana, jumlah drivernya hanya 20 Dan cara pemusahaannya pun masih dilakukan melalui call center Namun Gojek berevolusi hingga pada tahun 2015 Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal melalui smartphone Program ini disambut positif oleh masyarakat luas Selain lebih mudah untuk memesan Gojek, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah meriah Aplikasi ini yang membuat Gojek semakin dikenal masyarakat luas Fitur Gojek online ini mempunyai banyak fitur yaitu Ada GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, dan berbagai macam fitur lainnya Dan ini adalah fact finding yang kami temukan melalui netlink Selanjutnya pada sistem demografis mitra kami Pada tahun lahir yang menduduki tiga peringkat teratas adalah Pada tahun 1996 sebesar 15%, 1980 sebesar 13,8%, dan 1992 sebesar 13,8% Selanjutnya yaitu pendidikan terakhir dengan presentase terbesar yaitu SMP 34%, S1 31,1%, dan SD 11,6% Dan mitra kami bergabung para Gojek sejak 2017 hingga 2019 Yang memiliki presentase terbesar Selanjutnya pada sentimen analisis mitra kami memberikan respon positif sebanyak 34%, Respon negatif sebanyak 54%, dan respon netral sebanyak 12% Di sini dapat kita lihat bahwa respon yang paling besar adalah respon negatif Selanjutnya pada analisis situasi kami menemukan dalam tiga bulan Ada tiga pemelukukan pekerjaan BIK di Indonesia Masalahnya terkait kondisi kerja yang keras, ketidakadilan, dan penurunan kesejahteraan pekerjaan BIK Selanjutnya pada analisis situasi dua Dengan adanya pandemi ini menyebabkan peningkatan hampir 50% dalam transaksi e-commerce tahun ini dibandingkan dengan tahun 2020 Perusahaan e-commerce dan logistik mengalami pertumbuhan yang stabil Namun peningkatan pendapatan bagi perusahaan belum diterjemahkan ke dalam kondisi yang lebih baik untuk kurir penyiriman Padahal kurir penyiriman ini merupakan tulang punggung operasi e-commerce Pada analisis situasi tiga, Grab dan Gojek di antara perusahaan right hire lainnya yang beroperasi di Indonesia Telah gagal memenuhi janji untuk menawarkan gaji yang adil kepada pekerja mereka Selanjutnya pada analisis situasi empat Pada studi ini mengevaluasi Gojek, Grab, Maxim, Antra Aja, Ninja Express, dan Paxel terhadap lima prinsip Global kerja yang adil, gaji, kondisi, kontrak, manajemen, dan perwajilan Selanjutnya pada analisis situasi lima, pemerintah telah memperkuat upaya untuk mendukung pekerja pertunjukan dalam beberapa tahun terakhir Namun, kerentanan mereka masih belum terselesaikan yaitu kurangnya perlindungan dan tunjangan tenaga kerja bagi kelompok pekerja Seperti cuti berbayar dan juga tunjangan kesehatan Untuk mengatasi hal ini, kulunya mengembangkan kerangka kerja baru bagi pekerja pertunjukan yang saat ini tidak tercakup dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Selanjutnya adalah lima C Yang pertama adalah company Gojek berawal dari tahun 2010 ketika Nadiem Makarim melihat sebagian besar pengembung di ojek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menunggu penumpang Di sisi lain, penumpang juga kerap kesulitan untuk mencari ojek Kemudian Nadiem memiliki ide untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan ojek dan penumpang secara cepat, mudah, kapan saja, dan dimana saja Layanan ini dinamai Gojek dan pada tahun 2010, Gojek resmi diluncurkan di Indonesia Pada tahun 2015, aplikasi Gojek mulai dirilis dan startup Gojek berkembang pesat semenjak perilisan aplikasi Gojek tersebut Selanjutnya, para customer primer berjenis kelamin perempuan berumur 25-34 tahun Geografis urban, sis, BA Psikografis ingin mencoba sesuatu yang baru dan fumo, BA viral, konsumtif, heavy user terhadap aplikasi tertentu Setelah itu sekunder, berjenis kelamin laki-laki berumur 25-34 tahun Geografis urban, sis, B Psikografis menginginkan sesuatu yang serba cepat Tidak memiliki banyak waktu, mudah bosan, loyal terhadap suatu produk Biofioral, konsumtif, dan pekerja keras Setelah itu, para kompetitor terdapat Grab, Maxim, Uber, dan InDriver Untuk kolaborator, ada PUBG, BTS, Tokomsel, BPJS, dan Halodoc Selanjutnya, yaitu PESL Para political terdapat kebijakan tarif dan juga kebijakan menteri perhubungan Setelah itu, para ekonomik terdapat kenaikan harga BBM Dan pada sosial, terdapat isu Gojek meninggal dunia Isu Gojek mau kekerja, dan juga isu kesejahteraan Gojek Setelah itu, pada teknologi terdapat teknologi cashless Dan juga ada fitur OFIC atau deteksi order fiktif Pada LAU, terdapat undang-undang ketenaga kerjaan Dan PHK driver Gojek Selanjutnya, pada environment adalah pandemi Selanjutnya, yaitu SWOT Pada strength, Gojek memiliki kelebihan Karena dia mengenalkan Gojek dengan aplikasi Selain itu, banyak fitur yang diberikan Seperti GoRite, GoFood, GoSend, GoMart, dan lain-lain Ada juga dukungan pelayanan bagi mitra driver Seperti BBJS dan program swadaya Pada weakness, kendala terbesar adalah biasanya aplikasi yang error Seperti lokasi tidak sesuai Atau loading ketika membuka GoFood Gambarnya tidak muncul Ada juga, maraknya terjadi jual-beli akun Gojek Identitas yang ada di aplikasi berbeda dengan apa yang ada di lapangan Pada bagian opportunity Perkembangan internet saat ini membuat banyak perubahan Salah satunya adalah Ojek Online Dan Ojek Online tersebut dapat membuka banyak lapangan pekerjaan Untuk threats, meskipun banyak membuka lapangan pekerjaan Adanya aplikasi Ojek lain membuat adanya persaingan Jaminan asuransi ketenaga kerjaan yang harus dibayar oleh driver itu sendiri Juga merupakan kekurangan yang ada Selanjutnya adalah Toast Pada slide selanjutnya yaitu Strength dan Opportunity Strength 1 berhubungan dengan Opportunity 1 Yaitu perkembangan internet makin maju Membuat Gojek dapat menciptakan inovasi Untuk menciptakan aplikasi Ojek Online pertama di Indonesia Yang kedua adalah Strength 1 berhubungan dengan Opportunity 3 Perusahaan Ojek Online mengenalkan Ojek dengan aplikasi Sebagai penyelesaian masalah masyarakat Yang makin hari membutuhkan segala sesuatu secara instan Setelah itu Strength 2 berhubungan dengan Opportunity 1 Banyaknya fitur dan pelayanan yang ada di Gojek Seperti GoRite, GoFood, GoSend, GoMart Sehingga terciptanya banyak lapangan kerja Setelah itu Strength 6 berhubungan dengan Opportunity 3 Adanya Gojek membuat pemilik usaha khususnya kuliner Bergabung untuk meningkatkan penjualan usaha kuliner mereka Setelah itu adalah Weakness dan Opportunity Weakness 1 berhubungan dengan Opportunity 1 Yaitu perkembangan internet mendukung Munculnya Gojek tidak terlepas dari kekurangan Seperti gambar yang ada di GoFood kadang tidak muncul Dan yang kedua adalah Weakness 2 berhubungan dengan Opportunity 2 Meskipun makin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka Tidak menutup kemungkinan adanya driver yang seenaknya sendiri Dari cara berkemudinya membahayakan orang sekitar Meskipun dengan alasan dikejar orderan Yang ketiga adalah Weakness 3 dengan Opportunity 2 Karena banyaknya lapangan pekerjaan yang muncul Banyak orang yang ingin mencari uang dengan bergabung ke Gojek Dengan cara membeli akun Dan yang keempat adalah Weakness 4 berhubungan dengan Opportunity 2 Banyaknya lapangan pekerjaan yang diciptakan Gojek Membuat banyak mitra merasa tidak dipedulikan di jalan Seperti asuransi yang harus ditanggung oleh driver itu sendiri Selanjutnya yaitu Strength dan Trade Strength 1 berhubungan dengan Trade 1 Yaitu mengenalkan Gojek dan aplikasi membuat banyak kompetitor lain yang mengikuti cara Gojek Dan yang kedua adalah Strength 3 berhubungan dengan Trade 2 Dukungan pelayanan bagi mitra driver seperti BBCS dan program swadaya harus ditanggung oleh driver itu sendiri Selanjutnya adalah Strength 5 yang berhubungan dengan Trade 3 Lapangan pekerjaannya tercipta Namun kesejahteraan driver Gojek tidak diperhatikan Selanjutnya ada Weakness dan Trade Weakness 3 berhubungan dengan Trade 2 Maraknya terjadi jual-beli akun Gojek Dan yang kedua adalah Weakness 4 berhubungan dengan Trade 3 Kurangnya perhatian atau berhubungan dengan Trade 3 Kurangnya perhatian atau berkurangnya intensif via nilai terkespaden dengan jam kerja yang dilakukan oleh driver Pada selanjutnya terdapat persona sekunder dan primer dari mitra kami Pada persona sekunder terdapat Ilham yang sudah bergabung dengan Gojek sejak tahun 2017 Ia adalah seorang lulusan SMK Sebelum bekerja sebagai Gojek Ia bekerja sebagai montir motor dengan penghasilan 1,5 setiap bulannya Dengan jam kerja 9-12 jam Namun setelah bergabung dengan Gojek Ilham mendapat penghasilan 2,5 hingga 3 juta dengan jam kerja yang fleksibel Selanjutnya ada persona primer yaitu Farudin berumur 36 tahun Sudah bergabung dengan Gojek sejak tahun 2018 dan seorang lulusan S1 Sebelumnya ia bekerja sebagai karyawan kantor dengan penghasilan 3,5 juta setiap bulannya dengan jam kerja 9 jam berhari Namun di PHK dikarenakan perusahaan tempat yang bekerja mengalami keadaan sulit dikarenakan COVID-19 Pada problem statement Terdapat driver yang merasa masih kurang sejahtera dengan pekerjaan yang dilakukan Karena jam kerja yang dilakukan tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan Selain itu di SMART Objektif Kami mempunyai keinginan untuk meningkatkan citra positif yang sebelumnya 56% menjadi 80% dalam kurun waktu 12 bulan Selanjutnya pada Objektif Kami akan melakukan sosialisasi dan mengoptimalkan program swadaya kepada driver Memperbanyak jaringan untuk meningkatkan efektivitas program swadaya Dan memberikan reward berupa penghargaan kepada driver yang dapat memperkenalkan rating 5 bintang Para stakeholder Gojek berabung dengan marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan Bukalapak Para komunitas ada komunitas driver, food blogger, dan influencer Para pendidikan terdapat Universitas Indonesia yang menyelenggarakan program magang dalam langkah mengembangkan SDM Dan yang kedua ada Politeknik Negeri Malang dalam rangka program beasiswa Gojek Di sosial media ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan Youtube Dan pada pemerintah ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, PT Pertamina, dan Kementerian Pabnas Selanjutnya pada positioning, Gojek ingin menempatkan diri sebagai aplikasi karya anak bangsa yang menyelesaikan permasalahan sehari-hari berbasis teknologi Lalu Gojek akan menjadi transportasi online yang banyak digunakan Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Gojek juga tinggi Dan melalui tagline yang baru adalah pasti ada jalan memberikan kesan tersendiri di bidang masyarakat Fitur lengkap yang disediakan Gojek memberikan akses kemudahan bagi para penggunanya Diferensiasi yang dilakukan Gojek juga berfokus pada produk dan jasa Pada key message terdapat check your day dan tagline adalah pasti ada jalan Selanjutnya pada strategi yang pertama adalah pass break dalam kerjasama Gojek XBTS Ada kesempatan menarik untuk memenangkan merchandise eksklusif BTS dengan menyelesaikan misi rahasia dari Gojek Yang kedua adalah mengadakan promo seperti kung food dengan diskon mencapai 50% Nah disini misal saat kita memberi produk seharga Rp17.000 bisa dibulatkan menjadi Rp20.000 Dan sisa dari Rp3.000 tersebut digunakan untuk charity Dan yang ketiga adalah membuat fitur baru pada aplikasi berupa charity untuk membantu para driver maupun masyarakat yang sedang dalam musibah Selanjutnya di taktik kita akan memposting konten Gojek BTS pada sosial media yang banyak dikujungi oleh kaum milenial Setelah itu adalah pop up pada aplikasi Gojek yang berisikan informasi adanya fitur baru Pada pop up tersebut kita menggunakan bahasa slang sehingga mampu menarik perhatian masyarakat Selanjutnya pada outcome customer akan mendapatkan merchandise eksklusif kolaborasi dengan BTS Setelah itu para driver dan masyarakat akan mendapatkan bantuan berupa uang hasil dari donasi Yang ketiga driver lebih mudah mendapat orderan Selanjutnya kami mengadakan sebuah program Dalam program tersebut kita mengadakan kerjasama dengan BTS Nah kita akan membuat sebuah merch limited edition untuk pengguna aplikasi dengan transaksi paling banyak dalam jangka waktu 3 bulan Pada setiap provinsi kita akan mengambil 10 pemenang Posisi 3 teratas akan mendapatkan album terbaru dari BTS dengan tanda tangan tiap membernya Dan untuk posisi 4, 5, dan 6 akan mendapatkan baju kolaborasi Gojek X BTS dengan tanda tangan member anggota BTS Setelah itu untuk posisi 7, 8, 9, dan 10 akan mendapatkan fotokart eksklusif BTS beserta tanda tangan member Dan yang kedua adalah program untuk menambah fitur charity di aplikasi untuk membantu masyarakat kurang mampu atau driver Gojek yang terkena musibah Sistemnya yaitu dengan memberikan uang tip kepada driver Namun uang tip tersebut disalurkan kepada yang kurang mampu Nah kita kan juga memiliki program isu jempol yang menetapkan rating 5,6 Selanjutnya yaitu ada hashtag Di sini kami memiliki 4 hashtag yaitu Gojek BT21 Sayembara Gojek BTS Caring with Gojek Dan Gojek Spirit Selanjutnya para peso Yang paid adalah Instagram Ads Youtube Ads Banner Youtube Ads Dan Video Tour Untuk share ada Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan Youtube Untuk earn ada influencer vlog Media Relation Influencer Relation Customer Story Dan Impli Story Untuk own ada podcast dan website Pada media planning Ada program Gojek XBTS akan disebarluaskan melalui media sosial resmi Gojek Indonesia Dan didukung dengan menyebarkan iklan seperti social media ads bagi home, televisi, dan Video Tour Dan yang kedua adalah program charity with Gojek akan disebarluaskan lewat sosial media resmi Gojek Indonesia Dan update aplikasi yang menunjukkan fitur baru yaitu charity Pada KPI atau program, program TSX Gojek dapat dinilai berhasil ketika pengguna aplikasi dan transaksi yang digunakan lewat Gojek bertambah Program charity with Gojek nilai berhasil ketika setiap kota yang memiliki kantor cabang Gojek minimal membantu 10 keluarga atau driver Pada dominant effect, program 1 adalah orang-orang mengetarik program Gojek XBTS lewat iklan sosial media Orang-orang akan mulai tertarik dan mencoba mencari tahu bagaimana program ini berlangsung dan diharapkan menyebarkan luaskan informasi terkait program tersebut Yang ketiga adalah orang-orang yang tertarik akan mulai meningkatkan transaksi melalui Gojek atau akan membuat aplikasi Gojek untuk melakukan transaksi Yang keempat adalah orang-orang berlombang untuk mempunyai transaksi melalui aplikasi Gojek Yang kelima adalah semakin banyak peningkatan transaksi akan berdampak positif terhadap driver dan ultra-cover Selanjutnya yaitu pada program 2, pengguna akan menerima notifikasi update terkait penambahan fitur charity Yang kedua, setelah pengguna update, fitur charity akan muncul di halaman pertama Yang ketiga, pengguna bisa melakukan charity baik itu saat transaksi maupun pada saat tidak sedang transaksi Selanjutnya pada bagian risk management Pada program 1, ketika masyarakat yang tertarik mengikuti program Gojek XBTS Namun mereka tidak konsisten dalam melakukan transaksi melalui Gojek Bisa diantisipasi dengan adanya food club yang memberikan banyak promo untuk transaksi ke depannya Pada program 2, program charity ini akan terkendala bila konsumen tidak mengupdate aplikasi Gojek ke versi terbaru Namun bisa diantisipasi dengan iklan yang disebarkan dan notifikasi update pada aplikasi secara berkata Sekian presentasi kami dari kelompok barokat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh